Kembali di channel DGS Pada kesempatan ini kita membahas tentang hal yang sering dipertanyakan Yaitu, benarkah wajah-wajah Yesus yang ada di setiap tempat itu sungguh-sungguh wajah Yesus atau bukan? Nah, ini juga dipertanyakan oleh seorang pemuda kepada saya sendiri Pertanyaannya adalah, mengapa gambar wajah Yesus berbeda-beda di setiap tempat? Kira-kira dari sekian banyak gambar itu, mana yang sungguh-sungguh merupakan gambar wajah Yesus? Ataukah jangan-jangan tidak satu pun dari gambar-gambar itu menyerupai wajah Yesus yang asli? Nah, pada kesempatan itu saya melihat pemuda ini mengutip surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus 1 Korintus 11 ayat 14 yang berbunyi Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Maka dari itu, menurut pemuda itu, besar kemungkinan semua gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini adalah palsu Mengapa? Karena gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini selalu identik dengan pria berambut panjang Lalu, pada kesempatan itu bagaimana, atas pertanyaan ini bagaimana kita harus menanggapinya atau menjawabnya? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita berikan pencerahan Setidaknya ada beberapa yang harus kita garisbawahi Pertama, perlu diketahui bahwa gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini Tidak berasal dari deskripsi fisik tentang Yesus yang tertulis dalam kitab suci Karena memang tidak ada Nah, gambar-gambar itu bersumber pada tradisi artistik dan ikonografi Namun demikian, bisa dipastikan tidak ada gambar wajah Yesus yang bertentangan dengan kitab suci Apalagi, kalau kita persoalkan tentang rambut panjang Pertanyaannya adalah, seberapa panjangnya? Dari bahan arkeologis, misalnya dari ukiran timur tengah dan lukisan makam di Mesir Kita tahu bahwa pria Yahudi zaman dahulu selalu identik dengan rambut panjang dan berjanggut Panjang rambut pria biasanya sampai ke pundak Sementara rambut wanita panjangnya sampai ke pinggang Nah, kesalahpahaman kita terhadap isi surat Rasul Paulus ini Seringkali terjadi karena kita menyamakan Apa yang saat ini kita sebut sebagai rambut pendek Dengan potongan rambut ala pria Yahudi abad pertama Padahal, sebetulnya dalam surat Rasul Paulus itu Rasul Paulus memberitahu para pria di Korintus Bahwa membiarkan rambut panjang hingga ke pinggang Seperti hanya wanita merupakan suatu kehinaan Kedua, sumber dari kebanyakan gambar wajah Yesus yang kita miliki saat ini Berasal dari kain turin Yaitu kain yang dipakai untuk menutupi wajah Yesus ketika ia dikuburkan Kain ini tersimpan di Fatikan Ketiga, agama Kristiani berinkulturasi dengan budaya-budaya setempat Sehingga ada kalanya gambar wajah Yesus Dari sumber yang sama yaitu dari kain turin Dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan budaya setempat Tanpa menghilangkan esensi Kemudian keempat Kita harus pahami bahwa gambar merupakan alat bantu Yaitu sebagai media atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Atau untuk membuat kita semakin akrab Nah, pemakaian gambar sebagai alat bantu Seperti yang kita lakukan saat ini dalam gereja katolik Juga dilakukan pada zaman Salomo Dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1-38 7 ayat 1-12 Ayat 13-51 Sejauh gambar itu dapat membuat kita makin dekat dengan Tuhan Maka tidak ada yang patut dipersoalkan Jadi, gambar wajah Yesus yang berbeda Karena alasan inkulturasi Bukanlah suatu persoalan Karena gambar-gambar itu tetap mengacu pada tokoh yang sama Yaitu Yesus Kristus Sang Penyelamat Yang kita yakini dan kita imani Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan ini Salam sejahtera